Pedang kiri pedang kanan jilid 33. Memang tidak salah, sisi yang dimaksudkan ini bukan lain ialah li uji si, itu perempuan pe yang cuma menjual. Seni tanpa menjual tubuh di rumah pelacuran kun hongi di song toh dahulu. Air matlah, tampak meleleh di pepinya dengan kepala tertunduk, tampaknya tidak kepalang menyesalnya dan malu bertemu dengan saw pengsei. Mendadak bertemu dengan kenalan lama, melengak juga pengsei sehingga lupa berjaga dua terhadap hohoa yang berjengkok di sampingnya. Selagi ia hendak tanya kira bagaimana sampai li uji si dijadikan selir si bangsa tua ciam tai cuih mendadak tangan hohoa meraba sesuatu di bawah kursinya, seketika terdengar bunyi pegas. Tentu saja pengsei merasakan gelagat jelek, namun sudah terlambat, tahu dua kedua tangan dan kedua kakinya telah terbelenggu oleh alat rahasia yang mendadak jeplak keluar dari kursi. Sebelumnya Lui Jiji tidak tahu apa dua, karena takut kepada ciam tai cuih, meski waktu keluar sudah dilihatnya pengsei yang berduduk di situ, namun dia tidak berani menyapa. Kini melihat anak muda itu terperangkap, lah menjadi kaget dan khawatir, cepat ia berjongkok dan meraba dua di bawah kursi, maksudnya hendak menjemukan tombol untuk membuka alat rahasianya. Ciam tai cuih bergelak tertawa, katanya, kun si an ih, kursi pengikat dewa, dari hang hoawan selain wancu sendiri tiada orang lain yang mampu membukanya, dia melangkah maju, sekali cengkeram seperti elang mencengkeram anak ayam. Lui Jiji si diangkatnya ke samping kursinya dan dibanting ke lantai sambil membentak, layani tuanmu dengan baik dua, jangan cari penyakit sendiri tidak kepalang gusar pengsei, ia meronta sekuatnya, namun bergol di kaki dan tangannya tidak rusak sedikitpun. Sebaliknya kursi besar, itu, lantas, terguling, karena rontakannya itu. Bangun kau, kata ciam tai cuih kepada hohoa, tidak kecil jasamu, ambil gelang kemala itu hohoa menjura dan mengucapkan terima kasih, lalu berbangkit, dengan genit ia melirik pengsei sekejap, lalu dengan mengegol pinggul ia melangkah ke ruang dalam. Pengsei mengertak gigi, tak terkatakan gemesnya terhadap perempuan rendah itu. Cih ho, cik hang, bangunkan saw kong cu seru ciam tai cuih, dari dalam segera berlari keluar dua orang muridnya, kursi itu cukup besar, ditambah bobot pengsei, beratnya cukup membuat kedua orang itu menggah dua, dengan susah payah barulah mereka menegahkan kursi bersama pengsei. Sesudah kedua muridnya mengundurkan diri dengan tertawa ciam tai cuih berkata, Karena kau tidak suri makan, maka boleh kau tunggu saja dengan sabar, kalau ingin hidup, segalanya harus turut kepada perintahku, melihat li uji si berada di bawah ancaman ciam tai cuih, tahulah pengsei maksud tujuan orang. Diam dua ia pun sudah siap dengan akalnya untuk menghadapi lawan. Ia lantas duduk tenang dan tidak merontak percuma lagi. Ciam tai cia i lantas membentak li uji si yang menggeletak di lantai itu, bangun dan tuangkan arak, perempuan hina. Tidak perlu kau pura dua mampus di situ sekujur badan li uji si terasa sakit pegal dengan air matah berlinang ia merangkak bangun. Kontan ciam tai cuih menempelengnya. Sambil membentak, tuangkan arak. Pipi li uji si yang halus itu seketika timbul lima jalur merah, darah pun merembes keluar dari ujung mulutnya, dengan menangis ia mengangkat poci arak. Tapi lantaran masih kesakitan oleh bantingan ciam tai cuih tadi, ia tidak kuat memegangi poci arak, baru saja arak tertuang, segera berceceran di atas meja. Dengan marah ciam tai cuih rampas poci itu kakinya mendepak perut li uji si dan membuatnya jatuh terguling titik. Bangun bentak ciam tai cuih sambil menggabrukan poci arak di atas meja. Tuang lagi, awas, tercecer sepetes saja segera ku bikin kau rasakan lagi tubuh digeragoti berlaksa semut. Kiranya li uji si pernah ditutup bagian tian tut hiat, akibatnya ia merasa di dalam tubuh seperti dirayapi berlaksa ekor semut, sungguh lebih menderita daripada disiksa dengan alat macam apapun. Ciam tai cuih sangat kejam, bisa bicara berani berbuat, li uji si menjadi takut akan disiksa lagi, Maka sekuatnya ia merangkak bangun dan menuang arak pula, sedapatnya ia menuang dengan hati dua dan dapatlah diisi secawan penuh. Ciam tai cuih mengangkat cawan dan menenggaknya habis, ia menyumpit sayur, sembari makan sambil bicara, Perempuan hina ini ku beli dengan seribu tahil perak, ku kira dia akan meladeni diriku dengan baik, Siapa tahu, neneknya, sepanjang hari hanya murung melulu, kerja tidak beres, sialan. Bila teringat kepada seribu tahil perak terbuang percuma, aku menjadi keki. Makanya ku harap saudara saw maklum, maklum atau tidak, yang pasti orang sudah kau beli, tentu boleh kau perlakukan sesukamu, jengek pengsei. Mendengar ucapan anak muda itu, Liu Jisi merasa lebih sakit daripada dicambuki, air matanya berberai, Ia pikir anak muda itu tidak bersimpatik lagi padaku, jangan dua dia mengira aku ikut bantu si tua bangka ini mencelakai dia. Keparat, menangis lagi dan perat ciam tai cuih, sekali raih, ia jambak rambut Liu Jisi terus disengkelit ke lantai dan berdarahlah kepala Liu Jisi. Hampir meledak dada pengsei menyaksikan kekejaman ciam tai cuih itu, namun sedapatnya ia bersabar, ia berlagak seperti tidak ambil pusing. Rupanya ciam tai cuih tidak percaya anak muda itu berhati baja, segera ia angkat Liu Jisi serunya dengan bergelak tertawa, Lepaskan pakaianmu hingga telanjang, iringi tuanmu minum arak, jika dapat kau bikin gembira hatiku, mungkin akan kuampuni jiwamu rambut Liu Jisi yang panjang itu terurai, Ditambah lagi mukanya penuh darah, keadaannya jadi mirip setan gentayangan. Keras kepala juga dia, ia tetap berdiri tegak dan tidak mau buka pakaian. Eh, apakah kau malu teriak ciam tai cuih? Neneknya, pakai berlagak suci segala, memangnya belum pernah kau buka pakaian di depanku, pakai malu apa? Nah, ku beri waktu sepuluh kali, bila sepuluh kali ku hitung habis dan kau tetap tak buka baju, rasakan nanti lalu ia mulai menghitung, satu, dua, tiga, empat. Liu Jisi tahu bila tidak buka pakaian, tentu tak terhindar dari siksaan kejam lagi, akan tetapi di hadapan sau pengsei, betapapun ia tidak mau telanjang sehingga akan dipandang hina oleh anak muda itu. Lima, enam, tiam tai cuih masih. Terus berhitung, delapan, sembilan. Sampai di sini mendadak ia tidak melanjutkan lagi, tiba-dua ia bergelak tertawa, Haha, hebat, sungguh pemberani. Tapi aku pun tidak menyalahkan kau. Di depan tamu, dengan sendirinya tak dapat dipersamakan bila berada berduaan denganku. Baiklah, tidak jadi telanjang, baik, baik nadanya seolah dua dia dapat memaklumi isi hati Liu Jisi. Akan tetapi mendadak ia menarik muka pula dan berkata, Di depan tamuku kau berani membangkang perintahku dan memikin malu padaku, Jika tidak kuhajar adat padamu kan dapat ditertawakan Saulote. Boleh begini saja, berlututlah kau di depan Saulote dan minta maaf kepadanya, Asalkan kau menurut, segera kuampuni kau. Selagi Liu Jisi merasa ragu dua, Tiam Tai Cuih menjadi gusar, Sekonyong dua sepasang sumpitnya disambitkan dan tepat mengenai dengkul Liu Jisi, Kontan perempuan itu bertekuk lutut. Menyusul Kiam Tai Cuih lantas melompat maju, Dijambaknya pula rambut Liu Jisih terus ditekan ke lantai, Teriaknya dengan gusar, Ayo omong, ayo bicara tapi aneh, Liu Jisih justru tetap tutup mulut tanpa gentar. Diam dua pengseh menghela nafas, Pikirnya, mungkin dah menyesal karena aku tidak menggubrisnya, Maka matipun dia tidak mau bicara. Dia tidak tahu aku sengaja berlagak ketus padanya agar, Dia tidak diperalat oleh si bangsat tua ini untuk memeras diriku. Padahal kalau aku dapat mengadu jiwa dengan bangsat tua itu, Mana mungkin ku tinggal diam dan menyaksikan dia tersiksa di depanku didengarnya. Kiam Tai Cuih lagi membentak perempuan hina, Satu patah kata saja masa kau tidak mau bicara? Jika tidak ku hajar adat padamu selanjutnya tentu. Aku akan kau remehkan, Habis bicara, Segera ia angkat tubuh Liu Jisih. Tiba dua pengseh bersuara, Ku tahu kau pintar menghajar kaum hambamu, Kan tidak perlu kau pamerkan padaku. Udam dua Ciam Tai Cuih merasa senang, Ia kira hati pengsei sudah mulai goyah. Ia berlagak tambah gusar, Segera ia tutup tian tut hiat di tubuh Liu Jisi, Seketika perempuan itu bergeliat dua, Waktu Ciam Tai Cuih membantingnya ke lantai, Segera Liu Jisi berguling dua seperti orang sekarat. Kejam amat, Bangsat tua dan perat pengsei. Ciam Tai Cuih pura dua tidak dengar sama sekali, Ia tidak pedulikan penderitaan Liu Jisih itu, Ia berteriak, Ayolah bicara, Kalau tidak tahan, Lekas bicara lah Liu Jisih benar dua tidak tahan lagi, Ia membuka mulut, Tapi yang keluar hanya suara ahuh-ahuh saja. Betapapun tersiksanya semula Liu Jisih tetap tutup mulut rapat dua, Sekarang ia membuka mulut sehingga dapat dilihat oleh pengsei, Seketika anak muda itu merinding, Oh yaa, Ku lupa bahwa sebenarnya kau memang tidak dapat bicara, Ay, Pantas kata Ciam Tai Cuih. Lalu ia mendekatin ona itu, Ia depak hiatu yang ditutupnya tadi dan berucap pula, Kenapa tidak sejak tadi dua kau buka mulut, Mestinya kau tidak perlu menderita begini, Ia bicara seolah dua ia benar dua lupa pada perbuatannya sendiri. Dengan gusar pengsei lantas membentak, Bangsat tua, Ada permusuhan apa antara dia dengan kau? Mengapa kau potong lidahnya dengan cengar-cengar Ciam Tai Cuih menjawab, Agaknya Saulete tidak tahu, Perempuan hina ini sudah punya seorang kekasih, Meski aku telah membelinya. Dengan seribu tahil perak dari induk semangnya, Tapi matipun dia tidak mau menuruti kehendakku. Katanya dia selama hidup mau menjadi kerbau atau kuda, Hendak memukul dan membunuhnya juga dia bersedia, Hanya satu saja permintaannya, Yaitu mempertahankan kesuciannya. Neneknya, Coba kau pikir, Ku beli dia, Kalau tidak untuk menemani aku tidur, Apa gunanya ku beli setelah berhenti sejenak, Lalu ia menyambung pula, Namun aku pun bukan orang baik, Dia tidak menurut, Terpaksa ku main paksa. Tapi dia memang bandel dan tetap ingin mempertahankan kesuciannya, Ia hendak mengertak lidah sendiri untuk membunuh diri. Untung keburu diketawi dan cepat ku tutup hiat sonia sehingga dia gagal membunuh diri. Akan tetapi aku menjadi khawatir dia akan mencari mati lagi, Bisa dua seribu tahil perak akan terbang tanpa hasil apa dua, Maka sekalian ku potong saja lidahnya, Soal dia akan bunuh diri dengan care lain tentu masih dapat kuawasi lebih ketat, Tidak kepala ngerasa murka pengsei, Tapi dengan hambar ia lantas berkata, Aku menjadi kasihan padanya, Begini saja, Ku bayar kau seribu tahil perak dan berikan kebebasan padanya, Bagaimana wah, Tampaknya cuan muda dari Soh Lok Han mendadak menaruh belas kasihan kepada perempuan ini, Seru ciam jai cuih dengan tertawa. Baiklah, ku terima, Rasanya aku pun sudah bosan, Kalau setiap hari harus menyaksikan wajahnya yang masa melulu mungkin dadaku bisa meledak. Kalau dapat ku terima kembali harga pokok sudah lumayanlah, Padaku ada gin bio, Surat uang, Seperti cek jaman sekarang, Bernilai seribu tahil lebih, Boleh kau ambil saja, Kata pengsei. Nanti dulu, Tidak perlu buru dua, Ujar ciam tai cuih. Kau sudah kurtawan, Masa ku kuatir kau akan lari? Apa yang ku katakan tentu ku laksanakan, Akanku lepaskan dia di hadapanmu, Agar kelah kau tidak menuduh aku menyembunyikan dia lagi setelah menerima pembayaran darimu, Lalu ia berpaling kepada Liu Jisi dan berkata, Nah, selanjutnya dapatlah kau lakukan segala apa yang menjadi cita duamu, Lekaslah kau mengaturkan terima kasih kepada saw kongcu Liu Jisi mengira cirm tai cuih benar dua akan memberi kebebasan padanya, Biarpun sekarang badannya tidak bersih lagi, Tapi bisa terlepas dari cengkeraman iblis, Jelas semua ini adalah pertolongan saw pengsei, Segera ia berlutup dan hendak menyembah, Sudahlah, pergi sajalah kau, Tidak perlu banyak adat, Kata pengsei cepat, Liu Jisi berbangkit, Dipandangnya anak muda itu sekejap dengan mengembeng air mata, Lalu putar tubuh hendak melangkah pergi, Nanti dulu, Kata ciam tai cuih tiba dua, Dauluka selalu minta agar aku mengampuni kau, Agar kau dapat menjadi nikoh, Meski sekarang saw kongcu sudah menebus tubuhmu, Kau pun tetap menjadi nikoh, Kau tahu, Perempuan yang sudah pernah kupakai, Selama aku masih hidup, Selama itu pula dia tidak boleh disentuh lelaki kedua, Sekarang atas permintaan saw kongcu ku terima seribu tahil perak dan ku bebaskan kau, Tapi hanya ada satu jalan bagimu, Yaitu kau harus menjadi nikoh, Kalau tidak lebih baik seribu tahil perak ini ku kembalikan kepada saw kongcu, Nah, bagaimana, Mau menjadi nikoh atau tidak? Liu Jisi pikir selama hidupnya jelas tidak mungkin menikah lagi, Kalau diharuskan menjadi nikoh kan kebetulan malah karena itulah ia lantas mengangguk tanda mau, Bagus, Kata Ciamtai Cuih dengan tertawa, Nah, kesini, Akanku cukur rambutmu agar ku tahu pasti kau telah menjadi nikoh, Tanpa menghiraukan kehendak Liu Jisi lagi, Segera ia menariknya ke sampingnya sambil berseru, Cihau, Ambil pisau cukur bergegas, Dua Cihau berlari masuk dan menjawab, Suhu, Di sini tidak ada tukang cukur, Dari mana ada pisau cukur tidak adakan bisa beli, Ayolah lekas pergi teriak Ciamtai Cuih, Cihau merasa serba susah, Katanya, Tengah malam buta, Toko sudah tutup pintu semua, Seketika Ciamtai Cuih mendulik, Goblok, Tak berguna, Lekas enyah dengan takut Cihau lantas mengundurkan diri, Ciamtai Cuih mendengus, Hektometer, Tanpa pisau cukur juga dapat ku cukur rambutmu mendadak ia melolos golok sabitnya, Seret, secomot rambut Lin Jisih yang panjang segera ditabasnya putus, Liu Jisih berduduk di lantai dengan gemetar, Jangan bergerak, Beberapa kali tabas saja tentu kepalamu akan kelimis bentak lagi Ciamtai Cuih sambil mengerjakan goloknya, Sinar golok terus berkelebat di atas kepala Liu Jisih, Keruan nona itu ketakutan, Pengseh juga kebat kebit, Kuatir, Kalau dua golok Ciamtai Cuih itu kurang hati dua dan buah kepala Liu Jisih bisa terbelah, Hanya beberapa kali tabas, Rambut Liu Jisih sudah tinggal 1-2 senti saja panjangnya, Tiba dua Ciamtai Cuih tidak menabas lagi, Ia menggeleng dan bergumam sendiri, Wah, tidak, Tidak boleh jadi, Kalau cuma dicukur saja tentu akan tumbuh lagi, Bila kembali seperti biasa, Perempuan ini tentu akan mencari kekasihnya yang lama dan aku pun tak dapat berbuat apa dua, Jalan paling baik adalah kabut saja sampai akar duanya, Dengan demikian tentu tidak dapat tumbuh lagi dan perempuan hina ini pun pasti akan menjadi nikoh untuk selamanya, Baru habis ucapannya, Dengan lengan kiri ia memiting Liu Jisih, Dengan dua jari tangan kanan ia terus menarik beratus utas rambut yang sudah pendek itu, Sekali betot kontan rambut berikut kulit kepala lantas terkelupas, Keruan tidak kepalang sakit Liu Jisih, Ia merintih tertahan, Berulang dua Ciamtai Cuih mencabut lagi dengan kera yang sama sehingga kulit kepala Liu Jisih terkelupas di sana sini, Meski sekuatnya ia bertahan, Tidak urung ia merintih juga dan badan menggelepar, Dengan kejam Ciamtai Cuih masih terus mencabuti rambut Liu Jisih, Padahal rambut tidak terhitung banyaknya, Dicabuti kera begitu, Setengah jam juga belum merampung, Dan bila habis dicabut rambutnya, Andaikan Liu Jisih tidak mati kesakitan tentu juga akan mati kehabisan darah, Tidak kepalang murka pengseih, Ia mengerahkan segenap tenaga dengan maksud menghancurkan kursi itu, Akan tetapi kursi itu ternyata dibuat dari kerangka besi, Kaki kursi sampai yang bles ke dalam ubin, Namun kursinya tidak rusak sedikitpun, Ciamtai Cuih tidak memandang pengseih, Ia berkata sambil terbahak, Kun Sian Ih ini adalah pusaka hangho awan kami, Entah betapa banyak jago dan tokoh yang telah menjadi korban kursi ajaib ini, Ingin kau rusak? Huh, hanya sedikit luwekangmu saja masa mampu mendadak pengseih menghela nafas panjang, Katanya, bangsa tua, Sebenarnya apa yang kau inginkan dari ku siang liu kiam boh jawab Ciamtai Cuih? Sediakan kertas dan pencil kata pengseih, Baru saja dia bersuara, Segera Cihau mengiakan di dalam, Hanya sekejap saja ia sudah berlari keluar dengan membawa alat dua tulis yang diperlukan dan ditaruh di atas meja, Lalu ia mengundurkan diri lagi mendadak Ciamtai Cuih mengentakkan liu jisi hingga jatuh terjung, Katanya dengan tertawa, Jika sejak tadi kau mau beginikan gendamu tidak perlu menderita genda apa katamu, Hendaklah mulutmu di sikat bersih, Bangsa tua dan perat pengseih dengan gusar, Ciamtai Cuih cengar cengir, Katanya, Waktu ku beli perempuan ini, Dia masih barang orisinil, Ya, Memang akulah yang salah omong, Cuma meski kalian tidak ada hubungan cinta, Sedikitnya ada hubungan persahabatan, Tentunya tak dapatkah saksikan dia mati begitu saja, Memang sudah ku perhitungkan selama perempuan ini berada padaku, Pada suatu hari tenlu kau akan menyerah padaku, Benar juga, Haha, Sikapmu tadi yang ketus itu hampir saja membuatku putus asa, Jadi dari nona liu kau tahu ku belajar siang liu kiam dengan Soat Koh tanya pengsei, Memang betul, Jawab Ciamtai Cuih, Ku tahu kau dan Soat Koh sama dua menguasai setengah bagian siang liu kiam hoat, Dengan sendirinya tidak ku diamkan, Sayangnya dunia sangat luas, Soat Koh sukar ku temukan, Terpaksa padamu ku curahkan harapanku untuk mendapatkan kiam ho itu, Waktu kau pergi bersama Sao Cheng Hong, Ku jirip adanya, Dengan sendirinya tak dapat ku rintangi kau, Terpaksa hanya mengirim orang mengawasi kau ku sangka sedikitnya akan beberapa tahun kau tinggal di Soh Lok Hon, Siapa duga cuma sebulan saja kau lantas meninggalkan sana, Waktu itu mestinya dapat ku tangkap kau, Tapi lantas ku pikir tiada gunanya melulu menawankah saja, Memancing ikan besar harus mengulur tali pancing yang panjang, Asalkan ku kuntit kau, Akhirnya pasti juga akan ku temukan Soat Koh. Benar juga, Sampai di Lyong Buntin, Demi melihat Sao Penglem dibawa pergi oleh Tio Yan Choan, Kau lantas bertekad akan mempelajari siang liu kiam dengan lengkap Agar dapat kau tolong Sao Penglem dari tangan Tio Yan Choan. Kau pakai seboyan menjual seni mencari istri, Kau jelajai berbagai provinsi, Tentu saja kami ikut capai mengintil kau kemanapun kau pergi. Syukurlah jerih payahmu tidak siadua, Akhirnya dapat kau temukan Soat Koh. Tapi lantaran muridku Ong Chi Keng yang kutugaskan mengawasi kau ikut berpengaruh oleh suara serulingmu sehingga lupa daratan, Kemana perginya dirimu ternyata tidak diketahuinya. Salahmu sendiri, kau pamer kepandainmu lagi di Kun Hau Ih, Dari tamu yang habis main di rumah pelacuran itu ku dengar hal itu. Segera kami menyusul ke Kun Hau Ih, Tapi, keparat, terlambat selangkah, Kau dan Soat Koh sudah pergi. Cepat ku suruh orang menyusul kalian, Aku sendiri tinggal di Kun Hau Ih, Kupanggil perempuan hina ini untuk melayani diriku, Kutanyai dia apa yang terjadi selama kau berada di Kun Hau Ih, Maksudku ingin tahu kemana kalian pergi. Tak tersangka, Dasar perempuan hina, Dia justru membela kau, Matipun dia tidak mau memberi keterangan, Pengsen memandang Li Uji Si sekejap, Katanya kemudian, Kemana Soat Koh hendak membawaku pergi, Aku sendiri pun tidak tahu, Apalagi dia kalau dia tidak tahu kemana kalian pergi, Tidaklah menjadi soal, Tapi apa maksud kedatanganmu di Kun Hau Ih, Masakah ia pun tidak tahu. Jelas dia sengaja hendak melindungi kau, Kata Ciam Tai Cui dengan gemas. Sudah tentu waktu itu, Aku tidak tahu untuk apa kau datang ke Kun Hau Ih, Kutanyai dia apakah di situ kau menemui seorang perempuan bernama Soat Koh, Tapi perempuan hina ini mati pun tidak mau buka mulut, Terpaksa ku kerjai dia, Pengseh menghela nafas, Katanya terhadap Li Uji Si, Nona Li U, Akulah yang bikin susah padamu, Hendaklah maafkan sikapku yang dingin tadi, Muka Li Uji Si penuh keringat dan air mata, Sama sekali tidak diusapnya, Ia hanya menggeleng saja. Ia ingin meminta maaf pula, Sebab akhirnya toh ia menceritakan apa yang ditanya bangsa tua itu, Akibatnya sekarang anak muda itu tertawan. Mestinya ia ingin mencegah pengseh menuliskan Siang Li Uji Ambo, Cuma sayang, Ia tidak dapat bicara lagi. Ciam Tai Cui berkata pula, Kupikir perempuan hina ini tentu masih merahasiakan sesuatu, Maka ku coba geledah kamarnya. Haha, banyak juga tabungannya, Kutemukan sebuah peti uang di bawah tempat tidurnya. Dengan uang itulah kugunakan seribu tahil perak Untuk menebus perempuan hina ini dari induk semangnya Dan ku jadikan selir. Hektometer, Tadinya ku kira dengan uangmu sendiri kau beli Nona Li U, Tak taunya kau telah menjadi perampok, Dengan uang tabungan Nona Li U sendiri kau gunakan untuk menebus dia, Sungguh kejam kau, Kalau perampok benar, untuk apa ku beli dia dengan seribu tahil perak kepada induk semangnya? Aku memang bukan orang bajik terserah penilaianmu atas diriku, Demi menemukan dirimu, Apa salahnya ku gunakan segala akal? Keparat, Larimu ternyata sangat cepat, Anak muridku yang ku kirim menyusul kau kehilangan jejakmu, Pengsel tidak menggubrisnya, Ia tahu sebabnya orang tidak dapat menemukan jejaknya adalah Karena dia terluka dalam sehabis meniup lagu Siogou Yanhi dan Mondok di tengah jalan, Dengan sendirinya murid Kiam Tai Ichuih tak dapat menemukannya. Karena tak dapat menemukan kau, Rasa gusarku ku lampiaskan atas diri perempuan hina ini, Ku paksa dia mengaku apa tujuanmu pergi bersama Soat Koh, Kiranya maksudmu ingin belajar Siang Liu Kiam secara lengkap. Aku menjadi ngeri membayangkan hanya dalam lima jurus saja aku telah dikalahkan Leng Hiang Chai Chu, Aku menjadi khawatir bila mana kelakau berhasil menguasai ilmu pedangnya yang sakti itu, Pasti aku bukan tandinganmu. Terpaksa ku suruh ambil kursi ajaib ini dari laut timur sana Dan kuatur segala sesuatu untuk menanti kemunculanmu, Bicara sampai di sini Kiam Tai Ichuih terbahak dua gembira, Lalu menyambung, dan akhirnya terkabul juga cita dua ku. Nah, tulislah sekarang pengseh tidak bersuara Melainkan memandang tangannya yang masih terbelenggu. Kiam Tai Ichuih tahu maksudnya, Katanya, jangan khawatir, sudah tentu akan ku lepaskan dulu, Ia pandang liuji si dan membentak. Kemari kau cepat pengseh berseru, Boleh kau tutup hiat sepenting tubuhku agar aku tidak dapat berkutik, Untuk apa kau gunakan dia untuk mengancam diriku? Dia harus kau bebaskan seperti janjimu tadi, Habis itu barulah akan ku tuliskan Kiam Boh untukmu, Bila tulisanmu benar, tentu akan ku bebaskan dia, Kata Kiam Tai Ichuih. Lepaskan dia lebih dulu, Kalau tidak, matipun aku tidak mau menulis, Jawab pengseh ketus. Setelah berpikir sejenak, Kemudian Kiam Tai Ichuih berkata sambil menyeringai, Boleh juga. Nah, perempuan hina, Bolehlah kau pergi sendiri, Tapi jangan kau pakai tipu musliat, Bangsat tua kata pengseh pula. Apalagi maksudmu? Tanya Kiam Tai Ichuih. Tidak seberapa jauh dia pergi, Bukan mustahil muridmu akan membekuknya kembali, Dan dari mana ku tahu sebagai seorang pemimpin besar suatu perguruan ternama, Masa sedikit kepercayaan saja tidak ada padaku betapapun aku tetap sangsi, Jawab pengseh. Habis apa kehendakmu? Tanya Kiam Tai Ichuih dengan menengkol. Setelah ku tuliskan Kiam Boh yang kau minta, Lalu aku bakal mati atau tetap hidup? Tanya pengseh. Bila ku periksa tulisanmu memang benar, Segera ku lepaskan kau. Kelak kalau siang liukiam sudah berhasil. Ku kuasai sepenuh nja, Masa ku takut kau akan menuntut balas padaku jika demikian, Biarkan nona itu ikut bersamaku nanti, Kata pengseh. Kiam Tai Ichuih tertawa, Katanya, Hah, Tampaknya kau merasa berat ditinggal pergi lebih dulu. Boleh juga, Asalkan kau suka, Aku pun takkan memaksa dia menjadi nikoh, Boleh dia ikut bersamamu. Selain cantik, Soal teknik tempat tidur budak ini pun, Tergolong kelas tinggi. Bersama dia, Saulote setiap malam pasti dapat naik surga, Diam dua pengseh memaki kekocoran pikiran bangsa tua itu. Tapi ia pun tidak berbantah dengan dia dan biarkan dia mengoceh sesukanya. Karena sekarang Kiam Tai Ichuih mengharapkan rekaman kiam boh dari pengseh, Sedapatnya ia mengambil hati anak muda itu, Kembali ia berkata kepada Liu Ji Si, Nah, Lekas gosokan bak, Tinta, Bagi saw kongcu dan menuangkan arak, Lademi yang baik, Kedua ribu tahil perak tabunganmu itu bila mana kau akan pergi tentu akan ku kembalikan. Yang penting, Jangan sampai saw kongcu salah tulis, Kalau tidak, Hei hei sembari bicara, Mendadak ia tutup tujuh hiat sepenting saw pengseh, Lalu mengeluarkan kunci, Diputarnya lubang kunci rahasia di bawah kursi, Krek, Seketika keempat borgong terbuka seluruhnya pengseh berdiri dengan lemas, Karena sedikit menggunakan tenaga, Segera kepala terasa pusing dan matah berkunang dua, Lekas dua ia berduduk kembali. Lewat dua belas jam segalanya akan pulih kembali seperti biasa, Kata Ciam Tai Cuih dengan tertawa. Ku percaya dalam waktu dua belas jam tentu kau dapat menyelesaikan tulisanmu. Tidak tentu, Ujar pengseh, Sebaiknya dalam waktu dua belas jam harus kau selesaikan, Kalau tidak, Terpaksa harus ku tutup lagi hiat sepenting tadi dan hal ini tentu tidak baik bagi kesehatanmu, Syukur dapat ku selesaikan dalam batas waktu, Kalau tidak, Boleh saja kau tutup lagi diriku, Tidak perlu kau pura dua baik hati memikirkan kepentinganku, Jengek pengseh. Ciam Tai Cuih menyengir untuk melepaskan diri dari kekikukan, Lalu ia pindahkan kursinya ke samping, Ia duduk berbaring di situ sambil memejamkan metu untuk istirahat. Tampaknya dia tidak menguatirkan pengseh, Padahal diam dua ia mengawasi dengan ketat, Asalkan anak muda itu memperlihatkan sesuatu gerak-gerik mencurigakan, Segera ia akan turun tangan untuk menangkapnya, Tapi ia pun yakin betapapun lihai lewekang anak muda itu Di dalam waktu 12 jam pasti tidak mampu melepaskan diri Dari ilmu tiam hiatnya yang khas, Untuk menangkapnya tentu saja seperti menangkap anak kecil Yang tak dapat memberi perlawanan. Liu Ji Si lantas menyingkirkan mangkuk piring ke sisi meja sana, Ia lantas menggosokkan tinta, Tiba dua ia ambil pit, Pensil bulu, Yang dipegang pengseh. Selagi anak muda itu heran apa yang akan dilakukan si nona, Dilihatnya Liu Ji Si telah menulis di atas kertas, Kutahu setelah menulis, Tentu si bangsa tua takkan pegang janji untuk melepaskan kau, Pengseh mengangguk sebagai tanda sudah tahu. Lalu Liu Ji Si menulis pula, Jika demikian akhirnya toh tetap mati, Untuk apa mesti memenuhi kehendak si bangsa tua? Pengseh angkat bahu sebagai tanda apa boleh buat, Terpaksa menulis. Akhirnya Liu Ji Si hanya menulis empat huruf saja, Biarlah ku pergi lehi dulu jangan seru pengseh. Mendengar suara itu, Tiam Tai Chu Ilantas membuka mati dan berpaling, Dilihatnya Liu Ji Si sedang membenturkan kepalanya kepada sandaran kursi saw pengseh. Untuk bergerak saja sulit, Dengan sendirinya pengseh tidak mampu mencegah tindakan nekat Liu Ji Si itu. Sedangkan Tiam Tai Chu Ilantas memang cukup cepat reaksinya tapi juga tetap terlambat selangkah, Waktu ia menarik Liu Ji Si, Dilihatnya batok kepalanya sudah pecah, Otak berceceran keluar. Seperti diketahui, Kursi yang diluduk pengseh itu terbuat dari baja. Rupanya Liu Ji Si sudah bertekad akan bunuh diri agar pengseh tidak dipaksa berbuat sesuka hati Tiam Tai Chu Il. Maka sekuatnya ia membenturkan kepalanya kepada kerangka kursi baja itu, Dengan sendirinya batok kepalanya lantas pecah. Sedetik sebelum mengembuskan napasnya yang penghabisan, Liu Ji Si masih sempat memandang pengseh sekejap sambil menggeleng. Tiam Tai Chu Il sempat merampas kertas yang dibuat menulis tadi, Setelah dibaca sekadarnya, Ia lantas memaki, Perempuan hina, Memangnya aku Tiam Tai Chu Il, Kau anggap manusia yang tidak dapat pegang janji saking gemasnya jenazah Liu Ji Si yang dipegangnya itu akan dibanting ke dinding. Tapi segera teringat olehnya bahwa dalam keadaan demikian tidak boleh lagi. Membangkitkan rasa gusar pengseh, bisa jadi segala urusan akan runyam. Maka pelahan ia lepaskan jenazah Liu Ji Si itu, Lalu berseru, Chi Ho segera Ichi Ho berlari masuk. Tiam Tai Chu Il lantas memberi pesan, Angkat keluar mayat perempuan hina itu, Besok belikan sebuah peti mati yang paling bagus dan tanam dia agar tidak sampai dimakan anjing hutan Chi Ho mengiakkan dan membawa pergi mayat Liu Ji Si. Nah, sau pengseh, kata Chi Am Tai Chu Il kemudian, Sekarang kau mau menulis atau tidak Pengseh lagi berduka, Seketika ia tidak dapat menjawab. Tulislah kata Chi Armai Chu Il pula. Mayat nona Liu itu tidak sampai dimakan anjing hutan apalagi aku bersumpah, Nanti sehabis kau menulis, Bila ku celakai nyawamu dan tidak melepaskan kau, Biarlah aku Chi Am Tai Chu Il terkutuk dan mati tak terkubur, Meski di mulut ia bersumpah, Tapi di dalam hati ia membatin, Asalkan kupunahkan kufemu tak perlu kubunuh kau kan berarti tidak melanggar sumpah sejenak. Kemudian ia berkata pula, Kalau kau tidak menulis, Akanku gunakan kera keji, Betapapun kerasnya tulangmu pasti juga tak tahan. Nah, bagaimana, Menulis atau tidak dengan air mata berlinang pengseh menjawab pelahan, Akanku tulis Chi Am Tai Chu Il tertawa puas, Katanya, Orang yang bisa melihat gelagat adalah seorang yang pintar. Nah, Bolehlah kau menulis, Janganlah kau berduka lagi perempuan hina itu. Dunia ini masih luas, Di mana dua terdapat perempuan. Cantik, Hanya seorang perempuan yang sudah tidak suci lagi, Sudah mati biarkanlah, Kenapa mesti dipikirkan? Ayolah lekas menulis, Biarkan ku gosokkan tinta bagimu, Hektometer, Tidak perlu kau ikut repot, Duduk saja di samping sana, Jengek pengsei. Masa tidak mau ku gosokkan tinta bagimu, Kata Chi Am Tai Chu Il dengan cengar-cengir. Melihat tampangmu saja aku lantas muak, Kata pengsei. Jika kau berdiri di sini, Satu huruf saja tidak dapat ku tulis. Lebih baik kau menyikir sejauhnya, Diam dua Chi Am Tai Chu Il sangat gusar, Napsu bunuhnya timbul pada air mukanya, Tapi segera ia bersabar sedapatnya, Katanya dengan tertawa, Baik-baik, Aku akan menyikir sejauh duanya, Ia lantas berduduk kembali di kursinya, Memejamkan matu dan mengumpulkan semangat. Pengsei berduduk tegak di kursinya, Lalu ia benar dua menulis satu huruf demi satu huruf dengan tekun. Semula Chi Am Tai Chu Il kuatir anak muda itu tidak mau menulis, Tapi setelah diketahui pengsei benar dua mencurahkan pikirannya buat menulis, Ia merasa senang. Tidak lama kemudian, Ia merasa mengantuk dan akhirnya dia tertidur, Bahkan mendengkur. Apakah orang benar dua mengorok atau cuma pura dua tidur, Betapapun pengsei tidak berani berbuat sesuatu atau melarikan diri, Ia tahu di sekitar rumah itu dijaga ketat oleh anak murid Chi Am Tai Chu Il, Sebelum tenaga sendiri pulih jelas tidak mungkin dapat melarikan diri. Dia menulis dengan sangat lambat, Seperti bekicot merayap. Bukannya sengaja, Tapi karena sebagian besar. Perhatiannya digunakan untuk mengerahkan tenaga dalam untuk membuka hiatu yang tertutup. Syukur usahanya membawa hasil, Kira dua setengah jam kemudian ada satu tempat hiatu itu telah dipunahkannya. Menurut perhitungan, Untuk membuka tujuh tempat hiatu yang tertutup itu diperlukan tiga empat jam. Tak kala mana pagi sudah tiba, Tentu Chi Am Tai Chu Il juga akan mendusin. Sebab itulah dia tidak dapat mencurahkan seluruh pikirannya untuk membuka hiatu, Sedikit dua dia juga harus menulis agar tidak menimbulkan curiga Chi Am Tai Chu Il. Rupan Fadiah salah hitung, Baru empat hiatu berhasil dilancarkan, Tau dua hari sudah terang tanah. Keruan ia menjadi gelisah, Bila sebentar lagi Chi Am Tai Chu Il bangun tidur dan melihat kelambatan menulisnya, Tentu dia tidak dapat mengelabui bangsa tua yang licin dan cerdik itu. Jika orang mengetahui sebagian hiatu sudah lancar, Maka kesempatan kedua tentu sukar diperoleh lagi. Karena itulah ia ambil keputusan bila Chi Am Tai Chu Il mendusin, Segera pula ia akan menghentikan usahanya membuka hiatu yang lain. Selagi berpikir, Benarlah Chi Am Tai Chu Il telah mendusin, Cepat ia berhenti mengerahkan tenaga dan berlagak lagi menulis, Tapi tulisnya tetap tidak cepat, Masih menuruti kecepatan semula. Selamat pagi Sapa Chi Am Tai Chu Il begitu bangun tidur. Apakah kau perlu tidur sebentar baru nanti menulis lagi ya, Kukira perlu tidur dulu agar tidak salah menulis, Jawab pengsei. Sudah berapa banyak yang kau tulis tanya Chi Am Tai Chu Il? Sedapatnya ku tulis sebaik doanya, Dengan sendirinya agak lambat, Chi Am Tai Chu Il mendekatinya dan melihat hasil tulisannya itu, Ia berkerut kening dan berkata, Kenapa baru sekian? Terlalu lambat lebih cepat juga bisa, Cuma tulisannya tentu kurang rejin, Jangan dua tak dapat kau baka kata pengsei. Eh, kenapa tiba dua kau memikirkan kepentingan ku tanya Chi Am Tai Chu Il dengan sangsi. Kalau mau menulis tentunya perlu ditulis sebaik doanya, Tidak boleh ku tulis secara coret-coret sehingga tak dapat kau bakal, Eh, HM, bagus, bagus, kau serius, aku pun serius, Sekarang juga ku pesan kepada Chi Ho agar mengubur Nona Liu dengan baik, Kata Chi Am Tai Chu Il dengan tertawa. Segera dia keluar, Sejenak kemudian dia masuk lagi, Tanyanya dengan tertawa, apa jadi tidur dulu tidur? Tentu saja sangat penting bagi pengsei sebab dengan berlagak tidur diam dua ia dapat mengerahkan tenaga untuk melancarkan sisa hiacu lain yang belum tembus. Untuk itu mungkin tidak sampai satu jam sudah dapat diselesaikannya, karena itulah ia berlagak acuh tak acuh dan berkata, boleh juga ku tidur sebentar, tapi mendadak ciam tai cuih menjengek, hektometer, beberapa huruf terakhir ini barulah benar dua rajin, hati pengsei terkesiap, rupanya barusan dia memang menulis dengan lebih rajin sehingga berbeda jauh dengan tulisan permulaan. Cepat ia menjawab, semalam terasa sangat mengantuk, sesudah pagi baru tambah semangat, dengan sendirinya gorsan pensilku berbeda, jika begitu, bolehlah kau tidur dulu, kata ciam tai cuih. Tidur di mana? Tidur di mana? Tanya pengsei. Duduk saja di situkah sama saja ujar ciam tai cuih. Aku tidak biasa tidur dengan berduduk. Hanya buang dua waktu percuma saja jika tidak dapat pulas, jika begitu, mudah saja, ku tutup hiacu tidurmu dan tentu kau dapat pulas di manapun juga. Pengsei berdehem, jawabnya kemudian, kalau, kalau begitu, sudahlah, biar ku teruskan menulis, hektometer, jika tidak jadi tidur, ayolah lekas menulis, jengek ciam tai cuih. Aku tidak percaya kau benar dua ingin tidur. Padahal setelah bangun tidur lalu ku tutup lagi ke tujuh hiato semula, kan merugikan kesehatanmu sendiri ya, betul juga, kata pengsei. Tiba dua ciam tai cuih mendengus, hektometer, jiwamu sekarang tergenggam di tanganku, jangan kau bertingkah. Memangnya kau kira aku tidak tahu, kau ingin main gila dengan pura dua tidur, betul tidak pengsei menjawab dengan kurang senang, tidak boleh tidur ya sudahlah, apa yang perlu kau rewelkan rewel? Hektometer, tanpa alasan kau minta tidur, peratu ada muslihat dibalik permintaanmu ini, jengek ciam tai cuih. Mendadak ia merabah yang kau hiat, copin hiat dan kibun hiat, ketiga hit cu ini belum sempat dipunahkan. Oleh pengsei, sebab itulah ciam tai cuih tidak merasakan sesuatu kelainan pada hiatu itu. Apabila dia merabah hiatu lain lagi, maka celakalah pengsei. Dalam gugupnya tiba dua timbul akalnya, mendadak ia menyebut, saluran tenang menembus samkuan ciam tai cuih melengak demi mendengar ucapan itu, dia berhenti merabah lebih jauh dan bertanya, Apa itu yang kau sebut itulah rumus lewekang pada jurus kelima siang liu kiam, jawab pengsei. Rumus lewekang jurus kelima? Apakah setiap jurusnya terdapat rumus lewekang tersendiri tanya ciam tai cuih dengan sangsi? Ya, disinilah terletak kelihayan siang liu kiam hoat, tutur pengsei. Satu jurus serangan membawa dua arus tenaga kanan dan kiri, seluruhnya meliputi 98 serangan dan terdiri dari 49 rumus lewekang. Apa gunanya rumus lewekang segala kata ciam tai cuih? Sudah tentu besar gunanya, kata pengsei. Tenaga setiap jurusnya berbeda, menghadapi keadaan demikian, betapapun luas pengetahuan musuh juga sukar merabah kemana perubahan serangan siang liu kiam, siang tai cuih termenung sejenak, katanya kemudian, pantas setelah jurus pertama, jurus kedua lantas banyak berubah dan rada membingungkan, malah jurus ketiga semakin sukar dirabah. Kiranya siang liu kiam hoat menempuh care yang tidak pernah digunakan orang lain, sampai dua care mengerahkan tenaga juga berbeda setiap jurusnya. Sejenak kemudian, tiba dua ia berkata pula, Hektometer dahulu waktu Leng Hiang Cai cu hadir dalam pertemuan di Kilian San, waktu bicara tentang siang liu kiam hoat, yang ditonjolkan hanya mengenai keunggulan ilmu pedangnya, jika dia berani membuka rahasia ilmu pedangnya ini, masa aku sampai dikalahkan hanya dalam lima jurus saja pengsei tidak sudah berbantah dengan dia, cepat ia menulis istilah dua yang disebutnya tadi dengan berbagai perubahannya. Caranya menguraikan satu jurus itu memerlukan satu halaman penuh. Sementara itu pengsei sudah selesai menulis keterangan empat jurus, tapi semuanya belum sempat dibaca oleh ciam tai cuih. Sekarang yang dilihat ciam tai cuih justru jurus kelima yang disebut tadi, dilihatnya urayan pengsei itu makin lama makin bagus, jurus inilah yang pernah mengalahkannya di Kilian San Gaulu. Ia jadi tertarik dan terus membacanya dengan penuh perhatian, sebab itulah tangannya yang merabat tubuh pengsei itu masih tetap terletak di atas ciju hiat. Ciju hiat ini adalah salah satu hiat cu yang telah dibuka oleh pengsei tadi, kalau rabaan ciam tai cuih itu diteruskan, tentu akan ketahuan ada kelainan. Karena itulah ia berusaha memancing membelokan perhatian orang, maka begitu jurus kelima selesai ditulisnya, tanpa berhenti ia membalik halaman kertas lain dan mulai menulis lagi jurus keenam. Melihat ciam tai cuih asyik mengikuti tulisannya dan lupa pada tangannya yang masih merabat di atas ciju hiat, pengsei tidak berani berhenti, ia menulis terus jurus ketujuh dan jurus kedelapan. Sampai di sini dari pengsei mulai berkeringat. Soalnya, setelah jurus ini ditulis, ia sendiri tidak dapat menulis sambungannya lagi. Sebab jurus kesembilan hakikatnya memang belum pernah dipelajarinya secara lengkap, kira bagaimana ia dapat menguraikannya. Diam dua ia berdoa semoga sebelum selesai ia menulis jurus kedelapan itu tangan ciam tai cuih sudah meninggalkan ciju hiatnya. Akan tetapi ciam tai cuih seperti lupa daratan membaca tulisan pengsei itu sehingga sama sekali tidak bergerak. Beberapa kali ciho bertanya apakah sang guru tidak sarapan pagi dulu juga tidak digubrisnya. Agar lebih menarik perhatian orang, pengsei agak tidak berani menulis lambat, akhirnya jurus kedelapan juga ditulisnya, kini dia harus menulis jurus kesembilan dan disinilah ia mengalami kesulitan, sebab pada hakikatnya ia sendiri belum paham jurus kesembilan itu secara lengkap. Diam dua ia membatin, orang ini adalah seorang guru besar ilmu silat, jika aku sembarangan menulis dan mengarang tentu akan diketahuinya. Tulisan empat jurus bagian depan tadi belum sempat dibacanya, andaikan jurus kesembilan ini ku ulangi tulisan jurus pertama mungkin akan diketahuinya untuk sementara waktu. Bisa jadi selagi ku tulis ulang empat jurus pertama dan tangannya akan ditarik kembali sehingga lupa memeriksa ciju hiatku, karena pikiran itu, segera ia bekerja, pada halaman berikutnya ia terus menulis lagi jurus pertama. Baru habis jurus pertama ini ditulisnya, mendadak ciam tai cui bersuara heran, kontan ia ambil halaman kertas itu dan bertanya, kenapa jurus kesembilan ini tidak bersambung dengan jurus kedelapan? Siapa bilang jawab pengsei? Kau sendiri belum paham benar, hanya membacanya sepintas lalu tentu rasanya tidak sambung, menyambung. Bila mana sudah ku tulis seluruhnya dan kau bakal lagi satu kali tentu akan menjadi jelas bagimu, jika begitu lekas kau tulis lagi menurut kecepatan ini, tidak perlu terlalu rajin, hanya buang dua waktu belaka, ku kira tulisanmu cukup jelas untuk dibaca biarpun tulis cepat, kata ciam tai cui, diam dua pengsei menghela nafas lega, sebab pada waktu merampas halaman ke-9 tadi sekaligus ciam tai cui telah menarik tangannya dari ciju hiat yang sedang dirabahnya itu. Maka ia tidak ayah lagi, menyusul ia menulis ulang jurus kedua pada halaman ke-10. Hanya kecepatannya agak berkurang, sebab ia harus membagi perhatiannya untuk melancarkan sisa hiatu yang belum terbuka tadi. Ciam tai cui berdiri di belakangnya dan asiker membaca dan mempelajari halaman ke-9 itu. Sebagai seorang ahli ilmu silat, dengan sendirinya ia merasakan kejanggalannya, makin dibaca makin merasakan tidak cocok, tiba-dua ia ambil pula halaman ke-8 dan disesuaikan. Melihat orang tetap sangsi, pengsei menyadari lama dua tentu urusan bisa runyam, diam dua ia sangat gelisah. Mendadak ia berhenti menulis sekalian dan mengerahkan sepenuh perhatian untuk membuka kibun hiat, salah satu hiat su yang belum lancar. Karena sedang menekuni kelanjutan antara jurus ke-8 dan jurus ke-9, Ciam tai cui jadi tidak mengetahui kalau anak muda itu telah berhenti menulis, setelah merasa sambungan antara jurus ke-8 ke jurus ke-9 tidak cocok, ia coba menyesuaikan pula antara jurus ke-7 dan jurus ke-8. Pada jurus ke-7 dan ke-8 ini ia merasa ada kaitannya, tapi mengapa antara jurus ke-8 dan ke-9 seakan dua terputus, seolah dua tangan disambung pada kaki, jelas tidak cocok. Waktu ia periksa antara jurus ke-6 dan ke-7, satu dan lain juga berkaitan dengan baik. Diam dua ia berpikir, jika ke-8 lainnya berturut dua dapat sambung menyambung dengan baik, hanya jurus ke-9 ini saja tidak dapat berkaitan dengan jurus ke-8, jelas bocah sisau ini sengaja hendak menipu aku, segera ia mencocokkan. Lebih. Teliti pada. Jurus 2 Pemulaan. Ketika membalik dua sampai pada halaman kedua, pengsei merasa kibun hiat yang ingin cepat dua dilancarkan itu belum berhasil dengan baik ia menjadi kecewa dan juga takut. Setelah membalik halaman pertama, baru membaca beberapa baris saja, mendagak ciam tai cuy berteriak, kurang ajar. Kiranya demikianlah halnya, usahanya jelas gagal total, pengsei menghela nafas panjang, ia hanya memejamkan matu dan menunggu ajal belakang. Merasa dirinya ditipu seperti anak kecil umur 3, ciam tai cuy sangat murka, mendadak ia menghantam sehingga pengsei mencelat dari ujung meja sini ke ujung sana. Selangkah demi selangkah ciam tai cuy mendekatinya, bentaknya, apa maksud tujuanmu dengan menulis ulang begini sekonyong dua pengsei merasakan tubuh bagian atasnya penuh tenaga? Rupanya ketujuh hiatu yang ditutup ciam tai cuy itu sebagian besar terletak di tubuh bagian atas. Tadi ciam tai cuy meraba dan memeriksa hiatu yang ditutupnya itu, sudah tiga hiatu yang diperiksanya kembali, yaitu hiatu yang terletak di bagian tujuh bagian bawah, antara pinggang dan paha, ia berhenti ketika meraba ciju hiat di bagian pinggang. Semalam pengsei telah berhasil melancarkan hiatu bagian atas, tinggal kibun hiat saja yang belum tembus, bila mana hiatu ini pun lancar, maka tubuh bagian atas akan penuh tenaga murni lagi. Perayawakan ciam tai cuy itu pendek, waktu dia menghantam tadi, kebetulan yang kena dihantam adalah kibun hiat di bagian dada pengsei. Padahal waktu itu pengsei sedang mengerahkan tenaga untuk melancarkan hiatu yang macet itu, hiatu itu seperti ditumbuk hingga terbuka, tenaga lantas lancar dan dapat bekerja penuh. Lantaran tenaga sudah dapat dilancarkan di seluruh tubuh bagian atas, kedua tangan saw pengsei lantas penuh tenaga pula. Hanya saja hiatu bagian bawah belum terbuka, maka dia belum sanggup berdiri, terpaksa ia duduk bersilah di situ. Melihat gerak-gerik anak muda itu seperti sudah dapat melancarkan hiatu sendiri yang tertutup tadi, ciam tai cuy terkejut. Tanpa ayah lagi ia memburu maju, kedua tangannya menghantam, ia bermaksud melukai pengsei dahulu, habis itu baru menutup lagi hiatu seperti tadi. Akan tetapi sekarang pengsei tidak mau pasrah nasib dan menanti ajal lagi, cepat tangan kirinya juga menghantam untuk menahan kedua tangan lawan, sedangkan tangan kanan terus merabah ke belakang, untung kedua pedangnya masih tersandang di punggung dan belum dilucuti oleh ciam tai cuy. Ketika ketiga tangan beradu, belang kontan ciam tai cuy tergetar mundur beberapa tindak, ia berteriak kaget, hi, kau kau, sungguh ia tidak menyangka pengsei memiliki tenaga dalam sehebat itu. Serentak pengsei melolos kedua pedangnya sambil membentak, bang sat tua, sambutlah ke delapan jurusku, delapan jurus ciam tai cuy menegas dengan sangsi. Jangan dua hanya delapan jurus saja yang dapat kau pelajari dengan lengkap betul, jawab pengsei, melulu delapan jurus saja sudah cukup untuk memenggar kepala anjingmu sambil berduduk, hahaha ciam tai cuy mendungak dan terbahak dua, hanya delapan jurus saja yang kau kuasai, apa yang mesti ku takuti. Sementara itu ciho dan anak murid tenggan lainnya sama berlari masuk ke situ demi mendengar suara ribut dua. Tapi ciam tai cuy lantas memberi tanda dan berseru, kalian keluar semua. Ingin ku lihat care bagaimana dia memenggal kepalaku sambil berduduk habis berkata, segera ia mengitari pengsei secepat kilat gelolok sabitnya telah menyabat sembilan kali. Akan tetapi pengsei telah mengerahkan tenaga dalam kedua pedangnya, ia pasang tabir pedang sedemikian rapatnya sehingga sukar ditembus serangan ciam tai cuy itu, sejurus demi sejurus ia lantas melancarkan siang liu kiam hoat. Ciam tai cuy telah menyerang berpuluh kali, tapi tetap sukar mendekati anak muda itu, tentu saja ia sangat gusar. Ketika melihat pengsei melancarkan jurus kelima yang disebut ten jantit ciat tau menghadapinya dengan tak acuh, ia menjadi nekat, tanpa pikir terus menerjang ke dalam tabir sinar pedang, sekuatnya ia berniat mematahkan jurus yang pernah mengalahkan di adik Ilian San Daulu. Sudah hampir 30 tahun dia merenungkan jurus kelima yang lihai ini, ia telah menemukan satu jurus aneh untuk mematahkan jurus ini. Ia yakin, sekalipun sao ceng in sendiri masih hidup juga dia sanggup membobol jurus serangannya yang kelima ini dengan jurus aneh penemuannya ini. Matelumlah, karena dia pernah dikalahkan pada jurus kelima siang liu kiam hoat ini, dengan sendirinya kesan ciam tai cuy pada jurus ini sangat mendalam. Bagi orang yang belajar ilmu silat, lebih dua tokoh atau ahli silat kelas tinggi, hampir boleh dikatakan selama hidupnya selalu mencurahkan segenap pikirannya untuk menciptakan jurus serangan yang aneh, terutama untuk mematahkan setiap jurus serangan musuh yang lihai. Dan bila mana pada saat berhasil, maka sama halnya seorang menjadi kaya mendadak, girangnya tak terhingga. Secara ilmu jiwa, orang kaya mendadak tentu ingin pamer untuk memperlihatkan kekayaannya. Kalau tidak, demikian, mau dia pakan kekayaan yang datang mendadak itu? Dan seperti inilah jalan pikiran ciam tai cuy sekarang. Bagi pengsei, dalam keadaan kaki belum cukup kuat untuk berdiri, ia hanya ingin bertahan saja sehingga ia tulancar seluruhnya, habis itu barulah dia akan menandingi ciam tai cuy secara resmi. Tapi sekarang secara nekat ciam tai cuy telah menerjang masuk ke dalam tabir pertahanannya, terpaksa ia mengerahkan tenaga sepenuhnya, ia putar pedangnya sedemikian kuat sehingga menimbulkan suara gemercik, sekujur badannya seakan dua lapisi oleh dinding yang tak berwujud, terjangan ciam tai cuy itu hanya sampai setengah jalan dan segera terbendung olah lapisan dinding tak berwujud itu, jadi sia dua saja jurus aneh yang sudah disiapkan itu, kalau tak dapat menembus tabir pertahanan lawan, apa yang dapat dilakukannya? Melihat gelagat tidak menguntungkan, seketika runtuhlah semangat ciam tai cuy, segera ia bermaksud melompat mundur untuk menyelamatkan jiwa, akan tetapi angin pedang pengsei yang dasyat itu seolah dua menimbulkan daya tarik sehingga ketika ia hendak melompat mundur, gerak-geriknya menjadi agak lamban. Kesempatan itu tidak disiadualkan oleh saw pengsei, jurus ke-6 siang liu kiam segera bekerja, kret, kaki kiri ciam tai cuy tertabas putus oleh pedang kiri. Namun ciam tai cuy juga tidak tinggi diam dua, dalam keadaan terapung di udara, meski kaki sudah buntung, sekuatnya goloknya membacok, sebisanya ia melawan mati duaan. Lihat pedang teriak pengsei. Tentu saja kiam tai cuy kelabakan, sebisanya ia menangkis, akan tetapi tenaganya sudah jauh berkurang, mana dia sanggup menahan serangan pedang kanan, kret, kembali lengan kanan yang memegang golok itu pun tertabas buntung sebatas siku. Sampai di sini ia tidak bisa nekat lagi, ia menjerit dan roboh terbanting. Dahulu setelah dia dikalahkan jurus kelima siang liu kiam hoat, ia merasa kekalahan itu sebagai penghinaan selama hidup, tak terduga sekarang kembali ia dikalahkan oleh jurus ke-6 siang liu kiam yang dimainkan oleh anak murid sao cheng nin bahkan jauh lebih mengenaskan kekalahannya. Setelah menabas buntung sebuah kaki dan sebuah tangan musuh betapapun sao pengsei belum puas sebelum membunuh ciam tai cuy untuk membalaskan sakit hati chin yak leng dan liu jisi. Menyusul pedangnya menyabat pula, Sekarang kepala ciam tai cuy yang diincar, untung bagi ciam tai cuy, pada detik paling gawat itu sesosok bayangan kehu melayang tiba, jari telanjuk lantas menjentik. Kering, pedang pengsei tau dua terselentik patah, berbareng itu si bayangan kelabu terus berjongkok untuk mengangkat tubuh ciam tai cuy. Lepaskan bentak, pengsei, pedang, lain, terus menusuk. Tapi kembali bayangan kehu itu menyelentik dengan jarinya sambil memutar tubuh tau dua pedang sao pengsei terselentik patah pula. Selentikan kedua ini dapat dilihat pengsei dengan jelas, berbareng itu ia pun dapat melihat potongan tubuh si bayangan kelabu, dengan terkejut dan heran ia bertanya, Hi, kau titik kau anak murid si tiok cu di teng hei, tapi si baju kelabu tidak menghiraukan tegurannya itu, ia bawa tubuh ciam tai cuy terus melayang keluar. Berhenti. Lepaskan bentak pengsei pula. Segera ia bermaksud berdiri untuk mengejar tapi apa daya, maksud ada tenaga kurang, terpaksa dia berduduk kembali. Nikoh bangsat, dia mencari maki, berani kau bawa lari bangsat tua itu, pada suatu hari tentu akan kupotong jarimu itu walaupun begitu dia memaki, tapi di dalam hati ia membatin, apakah aku mampu jelas selentikan tadi adalah ilmu sakti itsianci atau jari sakti yang termahur di dunia perselatan dan diketahui sebagai ilmu sakti andalan kenggoat sini, seorang nikoh tua yang maha sakti yang bermukim di Citiokcu atau pulau bambu ungu sebuah pulau yang jauh terletak di lautan timur. Itsi Sian, pelahan pengsei menyebut nama itu sambil menggeleng, ia menyadari betapapun tidak mampu menandingi ilmu sakti itu. Ia berduduk tenang hingga lama, akhirnya dapatlah dia melancarkan Hyacu lain dan berdiri. Ia pikir tadi kalau tidak berkat Cihie Kang dari mendiang ayahnya itu, tidak mungkin dia mampu membuka sendiri ketujuh Hyacu yang ditutup Ciamtai Ichuih itu. Memang, kalau bukan Cihie Kang yang merupakan rajanya Luwakang, di dunia ini memang tiada seorang pun yang mampu membuka Hyacu yang ditutup Ciamtai Ichuih. Dia menjemput kembali kedua pedangnya yang patah, teringatlah dia kepada Nikoh tadi, sungguh ia tidak paham dari manakah orang dan sekarang sudah jelas Nikoh itu bukan orang kiriman Semlo yang ditugaskan untuk melindunginya, ia menjadi sangsi, pikirnya jangan dua selentikan tadi bukan Itchisian melainkan Pek Niaw Tiaulong, beratus burung menyembah burung Hong, dari Mokau. Bahwa tadi dia mengira ilmu si Nikoh adalah Itchisian, soalnya gaya serangan Nikoh itu mirip sama Keksian menyelentik pulungan kertas yang disambitkan Ciamtai Ichuih kepadanya di ruang pendopo kediaman WIKHO udah hulu, saat itu Keksian mengaku ilmu jarinya adalah Itchisian dan tidak diragukan orang. Padahal sebenarnya Keksian adalah anggota Mokau, jelas ilmu jarinya itu adalah Pek Niaw Tiaw Hang dari Mokau yang terkenal dan bukan Itchisian. Cuma di antara kedua ilmu sakti itu pasti sangat mirip. Akan tetapi waktu itu agar tidak menimbulkan kemurkaan orang banyak, maka Keksian telah sengaja mengaku ilmu jarinya adalah Itchisian, hal itu pun dipercayai semua orang. Jika tidak ada kemiripan di antara Itchisan dan Pek Niaw Tiaw Hang, mana para tokoh terkemuka yang hadir di tempat WIKHO itu dapat dikelabui? Jadi seharusnya sekarang pengseh memperkirakan ilmu jari Nikoh tadi adalah Pek Niaw Tiaw Hang, akan tetapi setelah dipikir, orang adalah Nikoh, dengan sendirinya ada kemungkinan anak murid Kenggoat Sin Mi, si Nikoh sakti di lautan timur itu. Berdasarkan ini pula sama sekali dia tidak berpikir bahwa Nikoh tadi ada sangkut pautnya dengan Mokau, langsung dia anggap ilmu jari orang adalah ilmu sakti dari Citiok Tung. Tapi sekarang, setelah direnungkan lagi lebih teliti, kembali ia menyaksikan ilmu jari si Nikoh tadi adalah Pek Niaw Tiaw Hang. Namun ia pun belum berani memastikannya, sebab kalau betul ilmu jari itu Pek Niaw Tiaw Hang dari Mokau, mengapa Nikoh itu tidak menyergapnya, sebaliknya ada tanda dua hendak membantunya? Begitulah ia menjadi serba salah memikirkan asal-lusul Nikoh itu hanya satu hal sudah pasti, yaitu Nikoh pasti bukan orang kiriman Semlo, sebab sudah jelas kufusi Nikoh tidak di bawah Semlo mana mungkin dapat diperintah oleh Semlo. Ia coba melangkah keluar, dilihatnya di luar sana menggeletak anak murid Kiam Tai Cuih, rupanya mereka telah tertutup hiat su tidurnya, pantas tiada seorang pun yang masuk lagi ke sana untuk membantu gurunya. Diam dua pengsei bersyukur dirinya terlepas dari malapetaka, bayangkan saja betapa bahayanya, andaikan anak murid Kiam Tai Cuih itu tidak tertutup hiat su yang membuat mereka tak bisa berkutik, lalu salah seorang di antaranya menyalakan api sehingga perkampungan itu terbakar. Dalam keadaan tak bisa berjalan, bukankah pengsei akan mati terbakar hidup dua? Karena itulah, tindakan si Nikoh tadi sama seperti telah menyelamatkan lagi seorang pengsei anak muda ini jadi menyesal telah memakinya sebagai Nikoh bangsat. Tapi apapun juga dia tetap tidak paham sebab apa orang menolongnya. Waktu ia periksa lagi ruangan depan, benar juga, peti mati memang sudah dibelikan oleh Cihou, sendirian pengsei mengubur Liu Jisi, ia pun tidak membuat susah Cihou dan begundalnya, dibiarkan hiat su mereka terbuka dengan sendirinya. Ia berdiri mengheningkan cipta hingga lama di depan kuburan Liu Jisi, habis itu barulah dia melangkah pergi, melanjutkan perjalanan ke Sian. Sian adalah sebuah kota besar di Provinsi Siamsai, di barat Laut Tiongkok. Sebuah kota yang paling lama dijadikan ibu kota dari berbagai dinasti kerajaan di Tiongkok, di antaranya dinasti Ciu selama 342 tahun, Han selama 215 tahun, Teng 290 tahun, boleh dikatakan memakan waktu hampir seribu tahun selama sejarah kerajaan di Tiongkok. Kota yang berbentuk lonjong ini cukup ramai dengan jalan raya dan istana yang megah, banyak pula terdapat tempat dua bersejarah dan tempat tamasya yang terkenal. Di antara tempat dua terkenal itu terdapat gantah atau pagoda belibis. Pagoda belibis ini ada dua, dibedakan dengan besar dan kecil, semuanya terletak di kota selatan. Pagoda belibis besar berada di lingkungan biara Tiongsi, konon di pagoda inilah Hyanchong, padri yang juga terkenal dengan Samchong, pernah berdiam menyalin kita pelajaran Buddha yang dibawanya pulang dari negeri Hindu. Sedangkan pagoda belibis kecil terletak di biara Pianhoksi. Pagoda di dalam agama Buddha dikenal sebagai Budur atau Candi. Gantah kecil di Pianhoksi ini tingkat 15, tingginya lebih 300 kaki, dibangun pada jaman kerajaan Kenghang dinasti Tengkonon pada jaman Kaisar Kahceng dinasti, beng jadilah gempa bumi, pagoda belibis kecil ini telah rusak menjadi dua, tapi tahun berikutnya terjadi lagi gempa bumi dan pagoda itu pun rapat menjadi satu lagi. Dan begitu seterusnya bila terjadi gempa bumi, pagoda itu selalu retak dan rapat kembali. Hal ini benar dua sesuatu keajaiban alam. Pada gantah kecil itu terdapat pula sebuah gentah raksasa yang terkenal dan dipandang sebagai delapan keajaiban di Tiongkok. Konon gentah raksasa itu ditemukan di tepi sungai ketika seorang perempuan dusun lagi mencuci pakaian di tepi sungai, waktu baju yang dicucinya itu dibanting pada sepotong batu cadas yang menonjol di tepi sungai, tiba-dua menimbulkan suara gemerantang nyaring dan berkumandang jauh. Orang yang berlalu lalang di situ merasakan keandahan tersebut. Ketika diperiksa dan digali, diketahui batu cadas besar itu ternyata sebuah gentah saksasa. Gentah itu lantas dipindahkan ke puncak pagoda belibis kecil dan menjadi tempat tamasnya yang terkenal di seluruh negeri. Di kota Sian terdapat sebuah banseng Piau Kiyok, sebuah perusahaan ekspedisi yang terkenal, merupakan satu-duanya Piau Kiyok yang ada di Sian. Sebab apakah di kota Sian yang besar ini hanya terdapat sebuah Piau Kiyok saja? Sudah tentu ada alasannya. Sebab selain Piau Kiyok ini, siapapun tidak berani membuka Piau Kiyok di daerah kekuasaan Makau ini. Dan cukong di belakang layar banseng Piau Kiyok ini dengan sendirinya ada hubungan erat dengan Makau, makanya dapat berdiri dan berusaha dengan aman dan makmur. Pemimpin umum banseng Piau Kiyok itu bernama Tantiang Hoat. Pagi hari ini, baru saja banseng Piau Kiyok membuka pintu, petugasnya yang bernama Ciji itu seketika kaget dan pucat, ia berlari dua keruangan belakang sambil berteriak dua, Wah, celaka. Celaka, ada apa? Ciji tanya Tantiang Hoat. Itu Cong Piau Tau atau pemimpin umum banseng Piau Kiyok yang baru bangun tidur. Sampai lama Ciji tidak sanggup bersuara, akhirnya ia menjawab dengan menggeleng sambil menuding keluar, ada gen genta-genta apa? Tanya pula Tantiang Hoat. Ada kejadian apa? Tuturkanlah dengan pelahan, jangan gugup Ciji berganti nafas dulu, akan tetapi belum juga dia dapat melapor dengan jelas, ucapnya dengan rasa takut, genta-genta raksasa digantah itu telah, telah berpindah ke depan pintu perusahaan kita tanpa bertanya lagi Tantiang Hoat terus berlari ke depan. Genta raksasa itu tingginya kira dua sama dengan tinggi dua orang, besarnya tidak cukup untuk dipeluk dua orang. Sekarang genta itu bertengger di depan pintu banseng Piau Kiyok dengan tegaknya sungguh mengejutkan dan membingungkan. Air muka Tantiang Hoat berubah telam, ia berdiri termangu dua di depan pintu. Pikirnya, gantah kecil sedikitnya lima li jauhnya dari sini, untuk bisa sampai di sini diperlukan berlari. Tapi untuk mengangkat benda berbobot ribuan kati ini saja sudah sulit, apalagi harus menurunkannya dari pagoda yang tingginya lebih 300 kaki, lalu semalam suntuk berlari ke sini dengan mengangkat genta ini, jelas maha sulit, kecuali orang yang mempunyai tenaga dalam yang sukar ada tandingannya, kalau tidak jangan harap akan mampu melakukannya, hampir setiap penduduk kota si ankenal genta raksasa ini, kalau diangkut di siang hari pasti akan membuat gemper seluruh penduduk kota. Jadi jelas orang melakukannya di waktu malam sehingga belum sampai dilihat orang. Untung hari masih sangat pagi, jalan raya belum ada orang berlalu lalang. Apabila kejadian ini sampai diketahui orang dan tersiar, maka papan merk Banseng Piau Kio pasti akan runtuh. Diam dua Tanti yang hoat juga berpikir, tenaga dalam orang yang membawa genta ini jelas sangat mengejutkan, pasti bukan sembelarangan tokoh persilatan. Mungkin sasarannya bukan dari ku orang sitan ini, bisa jadi ada sangkut pautnya dengan mukau, rasanya perlu cepat dua kulaporkan, Tanti yang hoat memang berpengalaman dan cekatan, menghadapi urusan apapun tidak menjadi gugup, setelah dipikir dan direnungkan lagi, segera tahu apa yang harus diperbuatnya, padahal ilmunya tidaklah tinggi justeru. Lantaran kecekatan bekerja dan pintar berpikir inilah, maka dia diserahi tugas memimpin Banseng Piau Kio oleh makau. Dalam pada itu Ciji sudah memberitahukan yang terjadi itu kepada seluruh anggota Piau Kio sehingga berbondong dua mereka sama keluar yang belum bangun, begitu mendengar gigar dua tanpa berbaju mereka terus memburu keluar. Melihat orang banyak itu, Tanti yang hoat berkerut kening, katanya, kejadian ini tidak boleh tersiar, lekas kalian pergi mengambil sebuah layar kerundungi saja genta ini, biarkan ku pergi kepada pimpinan makau, setiba di Chong Tong atau markas pusat, segera ia beritahukan peristiwa ini kepada Hiang Cu, pemimpin seksi, yang dinas piket. Hiang Cu yang bertiket itu pun hampir tidak percaya apa yang terjadi itu, lekas dua ia melaporkan hal itu kepada salah seorang tiang lo, tertua, makau, yaitu Gow Hwi. Setelah mendapat laporan lebih jelas dari Tanti yang hoat, Gow Hwi ternyata sependapat dengan Tanti yang hoat, yaitu orang yang sengaja pamer kekuatan dengan memindahkan genta raksasa dari gantah kecil ke depan pintu Banseng Piau Kiyok itu, tujuannya bukan terhadap Banseng Piau Kiyok. Yang menjadi persoalan adalah kebetulan yang kau cu lagi pergi jauh dan belum pulang. Maka Gow Hwi lantas memutuskan akan pergi sendiri ke Banseng Piau Kiyok, ia menduga orang yang bersangkutan itu hari ini pasti akan mencari perkara ke Piau Kiyok. Di antara ketiga tiang imam makau sekarang, ilmu silat Gow Hwi terhitung yang paling tinggi. Jika tiang lo ini mau pergi ke sana, tentu saja Tanti yang hoat tidak perlu khawatir apa dua lagi. Di luar dugaan, meski Gow Hwi sudah menunggu hingga senja tiba, tetap tidak nampak munculnya si penyatron. Gow Tiang lo, kata Tanti yang hoat kemudian, Kukira Genta ini tidak boleh tertinggal di sini, sehari penuh sudah banyak kedatangan orang yang ingin tahu barang apakah yang dikerudungi layar besar itu, malahan ada yang bermaksud mengintip. Untung penjagaan orang dua Piau Kiyok cukup ketat apalagi orang luar juga tahu Banseng Piau Kiyok adalah usaha makau, maka tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Akan tetapi bila keadaan demikian terus berlarut kertas tentu tak dapat membungkus api, akhirnya kejadian itu tentu juga akan bocor. Apalagi pintu gerbang Banseng Piau Kiyok tertutup oleh layar, lalu mau usaha apa? Sedikit hari lagi jika hal itu tersiar tentu juga akan memalukan nama perusahaan. Rusaknya nama baik Banseng Piau Kiyok tidak jadi soal, tapi setiap orang tahu Cukong Banseng Piau Kiyok yang sebenarnya adalah makau, apakah hal itu tidak berarti makau ikut kehilangan muka. Maka setelah berpikir, kemudian Gohui berkata, maksud tujuan orang itu memindahkan genta ini ke sini, jelas dia sengaja hendak membuat malu makau kita. Hektometer, dia menyangka makau kita tiada seorang pun yang sanggup memindahkan kembali genta ini ke tempat asalnya bagaimana kalau malam nantiku suruh sepuluh orang kuat memindahkan kembali genta ini ke genta kecil tanya Tantiang Hoat. Gohui mengheleng, katanya, meski sepuluh orang kuat mampu menggotong genta ini, tapi mereka tak dapat berlari, dalam waktu semalam tetap tidak dapat mencapai tempat tujuan. Kita tidak perlu tahu berapa orang pihak lawan membawa genta ini ke sini, yang jelas makau kita pasti akan ada orang kuat yang sanggup mengangkat sendirian genta ini ke tempat asalnya, Tantiang Hoat mengiakan ia tidak berani bertanya siapakah orang kuat yang dimaksudkan. Tapi pagi 2 esoknya, baru saja Remang Fajar akan menyingsing, tertampaklah di bawah genta kecil itu datang seorang huasyo berjubah ke huahu dengan tangan mengangkat genta raksasa itu. Seperti sudah diceritakan, pagoda atau candi bertingkat 15, tinggi setiap tingkatnya 2 tombak, 4 meteran. Huasyo jubah ke huahu itu menarik napas panjang lalu melomcat ke atas, tanpa bersuara dapat ia mencapai tingkat kedua. Begitulah berturut 2 ia meloncat ke atas hingga tingkat ke sembilan, sampai di sini, waktu hinggap di lantai sudah menimbulkan suara pelahan. Waktu dia naik lagi lebih ke atas, ketika hinggap di lantai, suara yang ditimbulkan juga tambah keras. Sampai tingkatan terakhir, yaitu tingkat ke 15, suara yang ditimbulkan sudah mirip tubuh orang terbanting, berbunyi belang dengan keras. Air muka Huasyo jubah ke huahu itu pun berubah 2 dari merah berubah menjadi pucat, dari pucat kembali merah. Dia harus mengerahkan tenaga dan air muka berubah 3 kali barulah cukup kuat mencapai tingkat tertinggi itu, lalu pelahan dia menurunkan gentaraksasa yang di bawahnya. Pada saat itulah tiba 2 seorang berkata di belakangnya, Anda ini tentunya makauti yang lo siplik taisu adanya. Huasyo jubah ke huahu itu memang betul siplik taisu salah seorang tiang lo yang terkenal bertenaga raksasa di dalam makau. Pelahan siplik taisu membalik tubuh, lalu bertanya, Dari mana Anda kenal akan diriku kalau bukan siplik taisu? Siapakah di dunia ini yang mampu mengangkat gentar besar ini sambil berlari 2 sejauh 5 li lalu meloncat ke atas can di setinggi 15 tingkat ini tanpa lelah demikiah? Jawab orang itu. Siapakah nama Anda yang terhormat tanya siplik taisu dengan tersenyum? Chai haisau pengsei, Kata orang itu. Orang ini memang benar pengsei adanya. Melihat siplik taisu menyambut kujiannya dengan tersenyum, Tahulah dia orang bukan seorang paderi yang memandang kosong segalanya sesuai ajaran agama Buddha. Maka diam dua ia sudah mempunyai akal. Maklumlah, sudah jelas dia kelihatan sangat lelah, Hal ini terbukti dari suara yang diterbitkannya ketika hingga di tingkatan teratas tadi, Mana dia dapat menerima pujian pengsei sebagai tidak letih. Karena itulah siplik taisu lantas berkata, Sao pengsei, apakah kau yang memindahkan genta besar ini ke depan pintu ban seng kiaw 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 sana? Ia lihat pengsei masih muda belia, Namanya tidak terkenal, Betapapun ia tidak percaya hal itu dapat dilakukan olehnya. Maka pengsei lantas menjawab, Jadi taisu tidak percaya. Padahal Chaiha cukup yakin akan diriku sendiri pasti sanggup melaksanakannya tanpa letih sedikitpun. Dengan ucapan pasti sanggup itu dia seakan dua hendak menyindir pihak lawan yang jelas dua tidak sanggup. Sudah tentu siplik taisu tahu arti ucapan anak muda itu, Ia berdehem, Lalu menjawab, Melompat turun dengan membawa genta itu kan jauh lebih mudah daripada membawanya ke atas, Di balik ucapannya itu ia pun ingin berolok dua bahwa membawa genta itu ke bawah mana dapat dibandingkan dengan membawanya ke atas. Pengsei tertawa, Katanya, Melompat ke atas dengan membawa genta itu pun tidak sulit dan tidak perlu letih, Ya, Memang tidak sulit, Jengek siplik taisu. Jika begitu, Boleh coba belum habis ucapannya, Mendadak sebelah tangan pengsei menghantam ke depan. Cepat siplik taisu menangkis sekuatnya, Tapi belum lagi kedua tangan beradu benar mendadak ia jatuh terduduk karena dorongan tenaga lawan yang mahadasyat. Pengsei tersenyum dan tidak bersuara. Tentu saja senyuman pengsei itu dirasakan sangat menusup perasaan oleh siplik taisu, Ucapnya dengan geram, Hektometer, Pada saat tenagaku sudah lemah baru kau menyerang, Kenapa mesti senang tenaga lemah? Kalau tidak letih, Kenapa tenaga sampai lemah? Kata pengsei. Sejenak kemudian ia menyambung pula, Katanya tidak sulit. Haha, Lucu, Sungguh menggelikan, Kelamair muka siplik taisu saking gemasnya, Mendadak ia berteriak, Jika kau benar buah tidak letih. Meloncat ke atas dengan membawa genta itu, Biarlah ku berikan kepalaku ini apa gunanya kepalamu yang gundul itu ujar pengsei. Habis apa kehendakmu? Jawab siplik taisu. Aku cuma ingin tanya satu hal padamu, Hanya begitu saja betul, Kalau tidak dapat kau lakukan terserah kepada kehendakmu. Apapun, Akanku sanggupi. Baik, Setuju kata siplik taisu. Nah bertepuk tangan sebagai tanda akan pegang janji kata pengsei. Setelah kedua orang mengadu tangan, Mendadak jari pengsei menutup syokin hiat di pinggang siplik taisu sehingga roboh tak berkutik. Bocah busuk belum habis siplik memaki, Kembali pengsei menutupnya pula yaitu bagian bisu. Maaf, Terpaksa bikin susahkah satu hari, Kata pengsei dengan tertawa. Dia menyingkap genta raksasa itu dan mendorong siplik taisu ke dalam genta, Habis itu barulah ia melayang turun pagoda itu dan berlari pergi secepat terbang. Menghilangnya siplik taisu tentu saja membuat panik segenap anggota Mokau hampir seluruh pelosok kota si antelah digeledah dan dicari secara rahasia oleh anak murid Mokau. Akan tetapi semua usaha hanya siadulah belaka, Bayangan siplik taisu tetap tidak ditemukan. Siapapun Tidak sangka bahwa siplik taisu disembunyikan di genta raksasa di puncak pagoda belibis itu. Gohui paling akrab dengan siplik taisu, Keduanya sama dua Mokau tiang lo, Dia yang minta siplik taisu agar membawa kembali genta itu ke tempatnya yang semula. Ketika hal itu dilaksanakan siplik, Diam dua ia merasa urusan tidak sederhana, Maka ia bermaksud melindungi siplik secara diam dua. Namun ia pun tahu siplik taisu rada tinggi hati dan suka menang, Maksud Gohui itu bisa jadi dianggapnya sebagai suatu penghinaan. Apalagi ia pun yakin di dunia ini jarang ada yang mampu menandingi siplik, Maka maksudnya mengawal siplik lantas dibatalkan. Tapi ketika keesokannya siplik tidak kelihatan pulang, Gohui menjadi gelisah. Cepat ia menyusul ke genta kecil, Dilihatnya genta itu sudah kembali di tempat asalnya, Namun siplik tetap tidak kelihatan bayangannya. Diam dua ia lantas memerintahkan anggota Makao menyelidiki seluruh pelosokota, Setiap orang yang sekiranya mencurigakan juga diawasi. Tapi sampai petang hari tetap tidak diperoleh sesuatu petunjuk yang memuaskan.